Kejaksaan Negeri Terenggalek menahan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung pertemuan senilai 579 juta rupiah. Kedua tersangka adalah mantan kepala desa dan perangkat desa. Mantan kepala desa Melis J dan mantan perangkat desa Melis Q langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Terenggalek usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan gedung pertemuan desa yang dibangun pada rentang waktu 2015 hingga 2018. Dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat serta tim auditor Institut Teknologi 10 November ditemukan kerugian negara senilai 156 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, tersangka Q memanipulasi laporan pertanggung jawaban keuangan atas perintah tersangka J. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan undang-undang tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Keduanya ditahan di rumah tahanan negara kelas 2B Terenggalek selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Total anggaran 579 juta untuk pelaksanaan gedung mulai 2015 sampai 2018. Jadi 1 tahun itu bertahap tergantung ADD yang dikuturkan, dialokasikan untuk pembangunan gedung itu. Ini di ADD-nya? ADD, penggunaan dana, penggunaan... Sampai jumpa di video selanjutnya.